Sebuah mobil dinas pemerintah Provinsi Kalbar yang diduga digunakan untuk mudik mengalami kecelakaan di Kebupaten Mempawah. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar bilang masih akan mendalami asal organisasi perangkat daerah pemilik mobil dinas itu. Kondisi mobil dinas dengan nomor polisi KB1284HG yang mengalami kecelakaan di wilayah Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Minggu 14 April terlihat rusak parah. Mobil ini diduga digunakan untuk mudik pada momen libur Idul Pitri. Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar Muhammad Bari bilang mobil yang terlibat kecelakaan benar mobil salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Kalbar dan masih akan dipastikan OPD-nya. Yang jelas nanti kita OPD yang bersangkutan, nanti kita minta nanti melakukan tindak dibelanjut terhadap siapannya. Jelas nanti kita akan terifikasi uang. Pemprov akan memberikan tindakan atau sanksi jika terbukti bersalah. Doris Pardede, Kumpas TV, Mempawah, Kalimantan Barat.